Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ke disini saya mau nempatin janji ya pedo kemarin saya mau bikin terot ya atau aspicul buat penyatur pickup atau L300 ya dan disini bahan-bahannya simple ya kalian cuman butuh PC nih yang ketebalan lan tiga mili ya kalian butuh dua buah ini panjang yang 3 cm dan lebar 2,5 lor kayak gitu dan ini yang kecil-kecil ini satu senti ya nih satu kali satu ya ini sekalian butuh lima buah dan ini yang dua ya atau empat ini saudara angkat dan ini juga kalian butuh ya bau kecil ini M2 ya yang 25 mili atau 2,5 cm panjangnya dan yang satunya ini apa yang 2 biji ini 1 cm ya panjangnya sama ya pakai bau M2 kalau ada yang tanya lagi belinya dimana di sopya atau lejada banyak lor cari aja M2 kali berapa ya maunya mau berapa mili tinggal kalian cari dan sorry saya juga ini saya kasih lihat ya ini saya udah kasih bearing ini bearing 3 mili atau berapa ya saya lupa lor ini lor oke tinggal kalian kasih bau M3 ya dan nanti penampakannya kurang lebih seperti ini lor jadi ya lumayan ya walaupun abal-abal jadi kalian juga mungkin bisa lor jadi simak terus ya videonya jangan di skip-skip biar nanti kalian nggak bingung karena ini juga videonya nanti kayaknya panjang ya jadi saya harap jangan di skip-skip karena saya juga banyak yang ini udah dipotong-potong biar nggak terlalu makan banyak waktu ya oke dan sebelum lanjut saya ingatkan lagi lor untuk tekan tombol like komen dan juga subscribe Oke thank you yang udah dikomen dan subscribe dan jangan lupa di follow juga Instagram saya nari apa nanti saya taruh linknya di bawah deskripsi lor oke kita langsung aja ke videonya let's go oke lor kemudian kalian garis ya ini terserah kalian cuma jangan terlalu mepel lihat ya kalau bisa sampai saya sekitar 4 mili atau 3 mili ini untuk nanti lubang baut M2 ya kalian butuh ini juga harga aja besi ya oke ya Oke, kalau udah tinggal kita tempel ya, atau kita rakit disini tinggal kalian bore pakai mata bore M2, cuman kalian harus dipres ya pakai alat seperti ini biar nanti udah kebuka ya lemanya oke, kalau udah tinggal kalian rapiin dulu ya bagian samping-sampingnya kalian amplas, ya lalu kalian gambar huruf V ya, kayak gini, nanti kalian buang bagian tengah sama samping-samping ini dan kalian kasih jarak yang ini untuk bagian tadi ya, yang lubang sekitar 0,5 ya dan kalau ini sekitar 1 cm kurang 1 mil ya kalau 1 cm kayaknya kelebaran, cuman kalau kalian mau 1 cm juga ke apa-apa ya kita langsung potong aja pakai gergajok ya 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 lalu ya 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 lengkokin ke atas ya enggak usah terlalu ke atas ya oke segini aja cukup lor tinggal kalian nanti ini amplas ya kalian ratain ini juga kalian tipisin disini biar ini agak terlalu sempit ya nanti kayak gendor saya mau mempas dulu gelur kemudian kalian kasih titik ya bagian tengah untuk nanti lubang bau ada M2 ya lalu kita bor aja oke ini udah terlubang ya ini udah jadi tinggal kita bikin buat rumah ininya ya rumah pelok atau yang buat belak-beloknya lor kita langsung tempel-tempel aja lor yang tadi yang satu kali satu senti tunggu kering nanti kita amplas gelur kemudian kalian bor ya agak mepet cuman di bagian yang kedua kita langsung bor aja cuman kalian butuh di seperti tadi ya di press biar nanti sudah kebuka tinggal kita bor bagian sini ya pakai M3 kalau udah di bor kalian lubangin lagi ya agak besar kayak mata bor 7 mili ya jangan terlalu dalam ya ini untuk masukin bau daging lor ini untuk masukin bau daging lor lor kemudian kalian potong buah-buah ya kayak gini ini untuk dudukan ini ya kalian bikin dua biji lor untuk panjang ini sekitar setengah senti kalau udah tinggal kalian potong ini ini satu senti untuk lebar untuk panjang ini aja ini untuk dudukan ke sasisnya ya nah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini dan ini bautnya kalian bengkokin ya bengkokin ke dalam biar nanti buat pair kita pasang lubangnya lor lor tinggal kalian lem ya kalian pasin dulu ini udah masuk apa enggak ya kalau pairnya aktif ya kalau udah tinggal kalian lem kalau udah tinggal kita bikin dudukan pairnya ya oke lor kemudian kalian bikin kayak gini ya ini panjang 2 cm ya untuk lebar 1 cm cuman kalian amplas agak ngerucut dan ini juga ngebornya kalian kasih miring ya kayak gini tinggal kalian lem aja kalau udah tinggal kalian lem ya di bawah sini lalu kalian potong ini pair ya pair kecil banget ini saya lupa ini dari apa ya nah ini bahan bekas ya saya ada ulang ini kalian pasang aja lalu kalian lemnya untuk bagian bawah biar nanti gak lepas pairnya ya oke kalian bikin kayak gini ini buat nanti nyambungin nasnya ya buat bulak belok ini sekitar 1 cm lor untuk panjang kalian potong miring ya dan kalian kasih lubang pakai bau epa pakai mata borem 2 ya oke tinggal kita bikin dari bayong ya besinya itu yang kecil oke lurk kemudian kalian bikin kayak gini ya tuh panjangnya sendiri kalian ukur nyesuaian ini dulu lurk saya agak bisa nengtuin ya karena punya kalian juga beda pasti ukurannya ya jadi kalian harus kayak gini dulu nanti kalian garis ya dari lubang ke lubang habis itu baru kalian bengkok bengkokin ini ya tinggal kita pasang oke udah jadi gelur kurang lebih seperti ini ya jadinya ya lumayan ya walau abal-abal ini kalau gak mau lepas ya gak mau kebawah kalian bisa pakai lem tembak disininya ya kalian kasih lem tembak biar gak jebol ya kebawah dan ini juga kabinnya kalian di kerindah ya sedikit kalian dicekungin agak miring biar pas belok gak nyangkol ya sorry ini keras pernya ya harusnya pakai yang agak lentur dikit cuman gak apa-apa ya dan ini hasilnya sangat nyeper oke di next video nanti kita bikin garden ya bikin garden belakang nanti tinggal kita bikin dudukan-dudukan mesin ya ini karena saya agak dilem tembak jadi lepas lagi dan terimakasih yang udah nonton semoga kalian juga bisa yang mau bikin ya agak ribet sih bikinnya ya cuman pasti bisa kalau ada niat ya dan untuk next video kalian tunggu aja ya tanggal maynya dan sebelum berakhir saya ingatkan lagi lor untuk tekan tombol like komen dan juga subscribe oke lor dan sampai jumpa ya 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 ya